Pernahkah kita membatasi diri kita untuk mengasihi orang lain? Karena orang itu tidak sama dengan kita. Bisa karena secara sosial, agama, atau ras. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini belum juga meredah. Banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan kita. Apakah kita mau menolong atau kita malah menjudge orang-orang itu? Kita mengatakan, oh dia kena karena dia tidak berdoa. Karena dia tidak menjaga dirinya. Apakah kita menjadi penghalang kasih Allah bagi mereka yang membutuhkan? Hari ini, belajar dari kisah para rasul 15 ayat 12 sampai ayat 21. Kita belajar dari para murid. Yang menjadi saluran rahmat Allah bagi banyak orang. Bukan hanya kepada mereka yang sebangsa. Tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Mereka bukan menjadi penghalang, tapi mereka menjadi jembatan. Untuk menyalurkan kasih dan rahmat Allah kepada mereka yang membutuhkan. Kita pun dipakai Allah untuk menyalurkan kasih Allah yang tak terbatas. Kasih Allah yang nyata bagi semua orang tanpa pembedaan. Marilah kita mau peduli, kita mau mengasihi, kita tidak membeda-bedakan. Dan kita mau bahu-membahu menghadapi COVID-19 ini. Bukan hanya COVID-19 ini. Banyak terjadi bencana-bencana alam. Yang membuat orang kehilangan tempat tinggal dan juga mata pencarian. Mari kita bahu-membahu. Menolong orang-orang yang membutuhkan. Menjadi saluran kasih Allah yang tak terbatas. Sehingga semua orang dapat merasakan kasih Allah. Dan semua orang dapat terhibur karena memiliki Allah yang peduli, Allah yang mengasihi. Tuhan menolong kita.